Intro 5 tersangka berhasil diringkus polisi terkait kasus pencurian Para pelaku ini dari geng Pandawa Para pelaku mengaku sebagai petugas kelurahan yang akan mengukur kelebihan tanah dari rumah korban Kemudian dua pelaku lainnya berusaha mengalihkan perhatian pemilik rumah Namun ketiga pelaku melakukan aksinya dengan cara merampas barang-barang berharga yang ada di rumah tersebut Korban pun menderita kerugian uang tunai sebesar 7 juta rupiah dan sebuah cincin kawin emas berat 5 gram Bahkan pelaku pun tidak segan-segan menyerang apabila aksinya dipergoki pemilik rumah tersebut Geng Pandawa sudah malang melintang di tindak pidana Beberapa sudah pernah masuk terkait peristiwa yang sama Barang-barang yang berhasil diamankan diantaranya adalah Obeng panjang, 1 kunci letter L, 1 buah dompet, 2 buah KTP, 11 ATM, 3 SIM pelaku, 8 HP pelaku Kini pelaku berhasil diamankan ke Polres Jakarta Barat Untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut Itu yang dilakukan oleh kurang lebih 5 orang yang tertangkap Ini mereka terkait dengan 24 TKP Namun kasus ini pertama kali kita lakukan penyelidikan sampai menangkapnya Itu dari kasus yang terjadi pada Kamis 12 November 2020 di Cengkare Jadi mereka ini mengaku sebagai petugas Ada petugas pengukur tanah Ada yang mengaku petugas COVID dan sebagainya Kemudian datang ke rumah sasaran atau target mereka Kemudian tuan rumahnya diajak ngobrol Dan pada saat yang bersamaan teman-temannya melihat situasi tuan rumah lengah Langsung masuk ke dalam dan mencari barang-barang berharga Mereka fokus di teknik menjelaskan Kemudian ada sedikit pemaksaan Jadi pemilik rumah Biasanya mereka sudah menggambar rata-rata Yang mungkin hanya satu orang atau dua orang Mereka sudah menggambar Kalau dia lihat di rumah itu orang yang cukup banyak Mereka mundur Jadi kalau dia lihat bahwa kayaknya sepi Cuma satu orang, dua orang Nah itu mereka maju Berusaha membingungkan Dan memberikan argumen-argumen Sementara yang lain masuk dari sisi yang lain Situasi perumahan sebelum lakukan aksinya Dalam lakukan bertutar Atau mungkin mengamati sesaat Sebelum lakukan tindak-tindak tersebut Pelaku juga lebih menargetkan terhadap rumah rumah yang memang tidak memiliki CCTV Jadi makhluk orang-orang yang mengisi CCTV Untuk saat ini mereka masih menghindari Jadi untuk korban-korbannya saat ini adalah Kembali rumah yang tidak mengisi CCTV Dari Jakarta, Dandi dan Anang Melaporkan Terima kasih telah menonton!